Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sedikit saling menyalahkan Antara satu dengan yang lain Terkait dengan Puasa Arofah Atau penentuan Hari Raya Idul Adha Kaum muslimin Sebenarnya Permasalahan ini bukan permasalahan baru Permasalahan ini sudah Terjadi di masa-masa dahulu Ulama-ulama dahulu Sudah membahas masalah ini Dengan detail Dan di Indonesia pun Terjadi perbedaan Yang demikian itu juga tidak Asing lagi Sehingga sebenarnya Kita Sebagai kaum muslimin muslimat Tidak perlu Membesar-besarkan perbedaan Selama Masih ada referensi Atau landasan hukum Yang dipakai oleh Satu pendapat dan pendapat yang lain Maka Kita harus saling menghargai dan menghormati Dengan arti Permasalahan yang terjadi ini Bukanlah permasalahan yang Termasuk Mujma'aleh Yang kita Harus Satu kata Atau satu pendapat Karena Permasalahan ini Masih wilayah tulijitihad Wilayah Hukum-hukum Yang masih diperdebatkan oleh para ulama Dikarenakan ada dalil-dalil Yang Masih tidak Jelas Keberadaannya Tentang dalalahnya kemana Oleh karena itu Kita sebagai kaum ahlus sunnah wal jamaah Kaum aswajah Yang Mengyakini Tentang Atau mengikuti Fikih Depada madhah ibul arbaah Imam madhah empat Akidah Kepada Imam Asyari dan Maturidi Kita harus Saling bisa Mendudukkan Permasalahan Bukan Menyalahkan Antara satu Dengan yang lain Dibahas dengan dingin Dimana Kedudukannya Kita fokus Sekarang pada Permasalahan Idul adhah Kemarin Kemarin Memang sangat Tajam sekali Kritikan-kritikan Dari satu kelompok Kepada kelompok yang lain Bahkan Membingungkan Membingungkan Umat-umat Awam Kebingungan Ini mungkin Tidak Seperti Bingungnya Orang Dulu Kenapa Karena Kebingungan Zaman Sekarang Sudah Bisa Disampaikan Kemana-mana Lewat Sosmed Kalau Mungkin Kejadian Seperti Ini Dulu Mungkin Terjadi Tahun 60-an Mungkin Yang Geger Hanya Orang Atasan Tidak Banyak Orang Mengerti Tapi Kalau Sekarang Dengan Adanya Sosmed Ada WA Facebook Ada Instagram Ada Yang Lain-lain Semuanya Bisa Membaca Akhirnya Orang Yang Tidak Punya Pegangan Pendapat Hulam Bingung Akhirnya Kemana Arahnya Sehingga Kebingungan Ini Perlu Diperjelas Lewat Radio Da'wah Suniah Ini Kedudukannya Dimana Perbedaan Pendapat Atau Penentuan Hari Raya Idul Adha Ini Tidak Jauh Beda Dengan Perbedaan Pendapat Penentuan Hari Raya Idul Fitri Atau Apapun Ibadah Yang Ada Hubungannya Dengan Penentuan Awal Bulan Ya Di dalam Masalah Ini Ulama Sebenarnya Sepakat Dalam Arti Penentuan Awal Bulan Atau Hari Raya Itu Didasarkan Dengan Ru'yatul Hilal Dalam Al-Qur'annya Faman Syahidah Minkum Syahraf Al-Yasubhu Ini Kasus Dalam Masalah Puasa Ramadan Faman Syahidah Minkum Syahraf Al-Yasubhu Barang Siapa Yang Melihat Bulan Maka Berpuasalah Dalam Dalam Al-Qur'annya Ada Dalam Hadisnya Sumu Liru Yatihi Wa Aftiru Liru Yatihi Berpuasalah Kamu Karena Kamu Telah Melihat Bulan Dan Berhari Rayalah Kamu Karena Kamu Telah Melihat Bulan Fain Ghum Ma'alaikum Fakdurullah Jika Kamu Tidak Dapat Melihatnya Karena Terhalang Oleh Mendung Fakdurullah Kira-kirakan Kata-kata Kira-kirakan Menurut Para Ulama Mayoritas Mengatakan Sempurnakan Hitungan Bulan Hijriyah Menjadi 30 Karena Dalam Hijriyah Itu Tidak Mesti 29 Dan Juga Tidak Mesti 30 Tidak Dapat Dipastikan Seperti Halnya Bulan Januari Februari Itu Jadi Kalau Ini Imah 29 Imah 30 Tapi Maksimal 30 Makanya Kata-katanya Fakmil Iddah Dalam Sebagian Riwayat Sempurkan Sempurna Menjadi 30 Hari Sebenarnya Dua Dalil Inilah Yang Menjadi Titik Pokok Di Dalam Penentuan Awal Bulan Kemudian Banyak Dalil-Dalil Yang Lain Kemudian Ada Dalil Lagi Lata 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 Sumu Hatta Tarau Lata Sumu Hatta Tarau Al Hilal Wala Tuftiru Hatta Tarau Fa Inhum Alaikum Fakturullah Jangan Kamu Pernah Berpuasa Sehingga Kamu Melihat Bulan Dan Jangan Kamu Pernah Hari Raya Sehingga Kamu Melihat Bulan Kalau Kau Dihalangi Maka Pada Saat Itu Kira-kira Kalah Juga Dari Hadis Ini Tidak Dapat Diambil Kesimpulan Sebenarnya Semuanya Sepakat Bahwa Standarnya Adalah Ruyatul Hilal Melihat Bulan Namun Yang Menjadi Perbedaan Pendapat Adalah Di Dalam Memahami Dalil Khitob Ini Kemana Siapa Yang Dimaksud Dengan Kalian Semuanya Sebagian Ulama Mengatakan Bahwa Kata-kata Kalian Semua Ini Adalah Semua Kau Muslimin Sehingga Sumu Liru Yatihi Wa Aftiru Liru Yati Puasalah Siapa Kalian Semuanya Kau Muslimin Karena Ada Bulan Yang Dilihat Sehingga Dengan Pemahaman Yang Seperti Ini Berarti Di Dunia Ini Cukup Ada Satu Orang Yang Melihat Maka Semuanya Puasa Satu Orang Melihat Dimanapun Maka Semuanya Berhari Raya Jadi Cukup Dengan Satu Ini Pemahamannya Namun Menurut Sebagian Ulama Yang Lain Menyikapi Hadis Yang Seperti Ini Kata Para Ulama Ini Hitopnya Kepada Kaum Yang Ada Disitu Berpuasalah Siapa Kalian Semua Yang Masih Dalam Lingkungan Itu Negara Itu Jadi Kalau Di Arab Saudi Ya Khusus Untuk Wilayah Arab Saudi Bukan Berarti Wilayah Indonesia Ikut Sana Inilah Menjadi Perbedaan Sehingga Sehingga Akhirnya Di dalam Rumusan Fikihnya Pun Para Ulama Mengatakan Ada Istilah Hal Yuta Baru Iktila Full Matolek Apakah Kemudian Perbedaan Matla Perbedaan Tempat Munculnya Bulan Itu Menjadi Sebuah Standar Penentuan Awal Bulan Ya Ulama Berbeda Berbeda Ada Yang Mengatakan Tidak Sudah Pokoknya Ada Satu Orang Yang Melihat Maka Cukup Tapi Kalau Menurut Sebagian Ulama Itu Maksudnya Masih Dalam Satu Lingkup Daerah Yang Dimaksud Satu Negara Itu Kalau Ilayah Indonesia Untuk Indonesia Mungkin Negara Yang Lain Berbeda Lagi Masing Ada Letak Geografis Jadi Ada Letak Geografis Sehingga Kita Ketika Memahami Dua Dalil Ini Disamping Banyak Dalil Yang Lain Yang Menunjukkan Atau Menguatkan Terhadap Penafsiran Penafsiran Tadi Itu Maka Apa Namanya Kita Kita Harus Bijak Tidak Boleh Saling Menyalahkan Karena Dalilnya Memang Tidak Kot Idalanya Tidak Kot Idalam Itu Ada Yang Demikian Ada Yang Demikian Sehingga Untuk Apa Namanya Menguatkan Penafsiran Demikian Membutuhkan Dalil yang Lain Kemudian Di Dalam Menentukan Puasa Arofah Pun Akhirnya Terpengaruh Karena Puasa Arofah Itu Berkaitan Dengan Tanggal Ya Berkaitan Dengan Tanggal Puasa Arofah Itu Kan Tanggal 9 Dulhijjah Nah Kalau Ini Mengikuti Pendapat Yang Pertama Maka Ya Kita Harus Ikuti Yang Ada Di Mekah Ketika Mekah Itu Kapan Arofah Tapi Kalau Kemudian Kita Mengikuti Pendapat Yang Kedua Yang Mengatakan Daerah Masing-masing Ya Pokoknya Tanggal 9 Dulhijjah Jadi Jawabannya Dikarenakan Dalilnya Itu Berkenaan Dengan Hari Bukan Dengan Keberadaan Orang Arofah Orang Yang Wukuf Di Arofah Bukan Tapi Berkenaan Dengan Hari Jadi Di dalam Istilah Fikih Itu kan Ada istilah Sabab Ketika Dalil itu Menunjukkan Sababnya Kepada Permasalah Waktu Ya Waktu Ini Bukan Terhadap Permasalahan Apa Namanya Sababnya Sabab Fili Bukan Kalau Kalau Memang Sabab Fili Ada Sabab Wukuf Fili Arofah Maka Kita Harus Ikuti Yang Ada Di Bekak Tapi Dalilnya Tidak Mengarah Ke sana Jadi Mengarah Kepada Masalah Penentuan Hari Sehingga Janganlah Kita Mudah-mudah Mengatakan Seperti Yang Kemarin Siapa Yang Puasa Hari Selasa Arofah Hukumnya Haram Tidak Sah Karena Itu Waktunya Hari Raya Bukan Waktunya Puasa Arofah Karena Arofah Sudah Kemarin Di Mekah Itu Kukufnya Sudah Kemarin Gitu Katanya Saya Rasa Mengeluarkan Fatwanya Demikian Ini Berlebihan Kita Sebagai Ahlus Nahwal Jamaah Harus Mengakui Terjadinya Perbeda Pendapat Dan Bagaimana Kita Memahami Dalin Itu Yang Paling Mendasar Lagi Sebenarnya Ada Sebuah Kasus Kamaksum Dalam Hadisnya Kuraib Itu Bahwa Ada Salah Satu Sohabat Ibn Abbas Itu Didatangi Oleh Seseorang Yang Seseorang Itu Dari Syam Dia Melihat Bulan Malam Jumat Kemudian Ditanyakan Kepada Ibn Abbas Abbas Dibadina Yaitu Ternyata Ibn Abbas Apa Namanya Melihat Bulannya Malam Sabtu Ini Kemudian Sohabat Yang datang Ke Ibn Abbas Tidak Datang Kenapa Kamu Tidak Ikut Yang Ada Di Sana Kan Sudah Ada Yang Mengatakan Terlihat Di malam Jumat Kenapa Masih Muncul Berbedaan Lagi Jawabnya Ibn Abbas Hakadah Amarana Rasulullah Ya Seperti inilah Rasulullah Memerintahkan Saya Sehingga Ini Menunjukkan Bahwa Akan Terjadi Berbeda Pendapat Menyikapi Dalil ini Sudah Ada Ini yang Paling Mendasar Yang Sering Diperdebatkan Sehingga Awal Tidak Terlalu Menyentuh Dalil ini Karena Dalil Dasar Yang Dari Faman Syahidah Minkum Syahra Fal Yasubhu Dengan Sumul Liru Yatihi Wa Cara Menafsirkannya Pun Para Ulama Sudah Berbeda Pendapat Kemudian Bagaimana Kita Sekarang Untuk Menyikapi Kasus Kasus Kurban Yang Ada Karena Ini Berkaitan Dengan Hari Raya Kurban Jadi Menurut Saya Ya Sudahlah Tentang Penentuan Waktu Sesuai Dengan Pendapat Masing Masing Sudah Kita Tidak Usah Terlalu Gegir Kan Itu Kemudian Tentang Apa Namanya Problematika Kurban Ini Juga Sering Menjadi Polemik Mas Hoyer Di Masyarakat Contohnya Tentang Pentasaropan Kurban Wajib Kita Tahu Bahwa Kurban Itu Hukum Dasarnya Adalah Sunnah Selama Tidak Ada Nadar Atau Mewajibkan Dirinya Untuk Berkurban Walaupun Tidak Pake Sukut Nadar Itu Termasuk Kurban Wajib Menasaropkan Kurban Yang Seperti Ini Harus Hati-hati Karena Kapan Hari Itu Seperti Terjadi Perdebatan Juga Antara Satu Orang Dengan Orang Yang Lain Ternyata Setelah Kita Cari Di Dalam Kitab Syafi'iyah Khususnya Mengatakan Bahwa Korban Wajib Itu Orban Nadar Semua Bagian Dari Hayawan Yang Dikorbankan Harus Dikasihkan Ke Fakir Miskin Dan Itu Dalam Keadaan Mentah Bahkan Bahkan Di Dalam Ibaratnya Khasyatul Jamal Dan Yanat Tolibin Sampai Kuku Nyasu Apa Ini Tanduk Pun Harus Dikasihkan Tidak Boleh Dibuang Apalagi Dikasihkan Orang Kaya Gak Boleh Gak Boleh Ini Harus Tahu Ini Yang Kadang-kadang Di Masyarakat Menjadi Diremehkan Tentang Petasarupan Kadang Dia Mengerti Tentang Ini Kurban Wajib Kurban Wajib Karena Dia Nadar Mungkin Ingin Pahalanya Lebih Besar Akhirnya Dia Bernadar Karena Kita Tahu Bahwa Pahala Sesuatu Yang Wajib Lebih Besar Daripada Yang Senas Dia Ingin Pahalanya Besar Akhirnya Bernadar Saya Bernadar Akan Korban Dengan Sapi Ini Dengan Kambing Ini Tapi Dia Tidak Mengerti Cara Mentasarupkannya Nah Ini Yang Berbahaya Malah Bisa Menjadi Tanggungannya Nanti Malah Dan Kepada Para Tokoh Masyarakat Yang Menerima Hewan Nadar Penitipan Hewan Nadar Atau Mewakilkan Untuk Menyebelehkan Atau Mentasarupkan Mohon Ini Bisa Ditanyakan Kepada Orang Yang Menitipkan Ini Hewan Kurbannya Hewan Kurbannya Ini Termasuk Kurban Wajib Apa Kurban Sunnah Kalau Memang Kurban Wajib Maka Harus Betul-betul Ditasarupkan Kepada Fakir Miskin Tidak Boleh Kemudian Dibuat Makanan Dia Undang Masyarakat Disitu Untuk Makan Semua Tidak Boleh Harus Dikasikan Dalam Kedan Mentah Ini Yang Kadang-kadang Orang Meremehkan Kalau Umpamanya Kalau Ini Dimana Ustaz Sudah Mewabah Mewabah Di Masyarakat Ini Kalau Dipikir Gimana Cari Aja Kiai Yang Fakir Miskin Jadi Cari Kiai Yang Fakir Miskin Titipkan Dan Sekalian Terserah Kiai Itulah Mau Dijadikan Apa Ngundang Masyarakat Ini Mungkin Solusi Jadi Cari Yang Fakir Miskin Tapi Kalau Tidak Boleh Ini Menjadi Masalah Korban Sunnah Saja Mas Hoyer Ini Harus Ada Yang Sebagian Daging Mentah Dikasikan Orang Fakir Miskin Wajib Menurut Pendapat Yang Kuat Ada Sebagian Daging Mentah Yang Dikasikan Fakir Miskin Kalau Semuanya Daging Itu Dikasikan Dalam Keadaan Matang Misal Dimasak Buat Gule Sate Kemudian Undang Masyarakat Disitu Ada Sedikit Daging Mentah Yang Dikasikan Kepada Fakir Miskin Maka Tidak Sajuk Dalam Tanggung Jadi Kemudian Harus Nempuhi Ini Harus Diperhatikan Betul Jadi Harus Ada Daging Mentah Yang Dikasikan Fakir Miskin Karena Bagaimanapun Juga Kita Tidak Menutup Matah Bahwa Di antara Hikmah Di dalam Kurban Ini Adalah Juga Untuk Berbagi Rasa Kepada Fakir Miskin Itu Sehingga Di dalam Kitab Fikir Dikatakan Orang Kaya Itu Yang Lebih Baik Tidak Dikasih Daging Mentah Tapi Daging Matang Kalau Umpamanya Orang Kaya Itu Dikasih Daging Mentah Kalau Itu Daging Yang Hewan Wajib Jelas Dia Harus Menolak Kalau Menerima Dosa Dia Tapi Kalau Hayawannya Itu Korban Sunnah Maka Dia Boleh Menerima Tapi Untuk Dimakan Saja Tidak Boleh Dijual Fakir Miskin Boleh Dijual Terserah Sehingga Dalam Fikih Itu Ada Istilah Ihda Ada Istilah Tasodok Kalau Ihda Itu Untuk Orang Kaya Memberikan Hediah Yang Hanya Sebatas Untuk Dimakan Dikonsumsi Kalau Tasodok Sudakoh Yang Akhirnya Terserah Fakir Bestin Itu Mau Diapakan Kemudian Ada Lagi Mas Soir Menjual Kulit Kulitnya Hewan Korban Tadi Ini Kalau Menjualnya Ini Menjualnya Ini Apa Namanya Dari Orang Yang Berkorban Tidak Boleh Jadi Kalau Ingin Dijual Gimana Ya Kasihkan Ke fakir Miskin Dulu Biar Fakirnya Nanti Yang dapat Manfaat Dari Situ Bukan Misal Saya Berkorban Saya Berkorban Kemudian Saya Sembelih Dagingnya Saya Kasihkan Fakir Miskin Kemudian Kulitnya Saya Ambil Sendiri Kemudian Dijual Tidak Boleh Dijual Dibuat Opah Tidak Boleh Kasihkan Fakir Miskin Aja Kasihkan Fakir Miskin Kemudian Terserah Fakir Miskin Apalagi Kemudian Dibuat Beduk Kadang Ada Di sebagian Daerah Dibuat Kulitnya Dianu Dimanfaatkan Untuk Beduk Di masjid Itu Kalau langsung Ke masjid Tidak Boleh Masjid Tidak Berhak Menerima Kurban Masjid Itu Ya Terus Gimana Kasihkan Fakir Miskin Terserah Mau Fakir Miskin Nanti Ditaserah Untuk Beduk Ya Monggo Terserah Fakir Miskin Ini Jangan Sampai Kemudian Kita Melalaikan Hikmah Hikmah Yang Seperti Ini Kemudian Lagi Ada Kurban Istilahnya Kurban Uang Lagi Marah Ini Kurban Dengan Uang Ini Gimana Menurut Mayorita Sulama Tidak Boleh Kurban Dengan Uang Itu Dengan Arti Gini Kurban Itu Ya Memang Tata Cara Ibadah Dengan Cara Menyembeli Bukan Sekedar Untuk Maaf Ya Bukan Hanya Sekedar Untuk Membangkitkan Ekonomi Fakir Miskin Bukan Tapi Ada Istilah Itiba Ajarannya Nabi Ibrahim Mengalirkan Darah Jadi Sebagai Bentuk Atau Lambang Kita Kepasrahan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Supaya Kita Betul Itiba Terhadap Ajaran Nabi Kalau Mau Sodakoh Mau Sodakoh Ajar Jadi Kalau Mau Dengan Pakai Uang Diniati Sodakoh Jangan Beralaskan Kurban Misal Sekarang Ada Kasus Musibah Di Lombok Musibah Lombok NTB Jangan Kemudian Saya Sodakoh Uang Ini 2.800.000 Saya Berkorban Uang 3.000.000 Berkorban Uang 3.000.000 Untuk Gempa Lombok Orang Yang Kena Musibah Di Lombok Saya Rasa Kalau Itu Beratas Namakan Kurban Kurang Tepat Kalau Mau Demikian Atas Nama Sodakoh Tidak Usah Atas Nama Kurban Dapat Pahala Tetap Jadi Jangan Di Pola Pola Agama Jadi Ada Letaknya Masing Masing Itu Kalau Kurban Dengan Uang Kemudian Ada Lagi Yang Paling Penting Penentuan Hewan Kurban Kurban Ini Apa Saratnya Harus Poel Dalam Arti Giginya Sudah Tanggal Apa Tidak Ini Yang Sering Menjadi Pemahaman Di Masyarakat Yang Perlu Diluluskan Orang Menganggap Memahami Kitab-kitab Itu Kalau Domba Itu Saratnya Harus Poel Satu Kalau Yang Kambing Putih Poel Satu Kalau Yang Kacang Itu Harus Poel 2 Ini Sebenarnya Gimana Apakah Memang Saratnya Poel Di Dalam Kitab-kitab Sudah Dijelaskan Sarat Poel Itu Tidak Ada Sarat Poel Itu Tidak Ada Kecuali Bagi Hayawan Domba Atau Kambing Putih Itu Yang Masih Berumur Setengah Tahun Ke Atas Setengah Tahun Sebelum Satu Tahun Ini Saratnya Poel Tapi Kalau Kambing Putih Ini Sudah Umur Satu Tahun Ke Atas Poel Tidak Poel Boleh Dijadikan Korban Kambing Kacang Juga Gitu Kalau Kambing Kacang Saratnya Dua Tahun Bukan Dua Poel Bukan Dua Gigi Yang Harus Tanggal Tidak Tidak Ada Keterangan Yang Seperti Itu Di Dalam Madhab Shafi'i Saratnya Adalah Umur Nah Saya katakan Demikian Kang Masum Karena Ini Sering Mempengaruhi Terhadap Proses Jual-Beli Kambing Mereka Akan Menjual Kambing Itu Dengan Harga Yang Mahal Jika Poel Karena Pemahaman Masyarakat Masih Banyak Seperti Ini Sehingga Kadang-kadang Yang Menjadi Permasalahan Menjadi Kita Itu Perlu Renungkan Demi Mencapai Nilai Yang Mahal Harga Mahal Dari Kambing Atau Yang Lain Itu Gigi Belum Tanggal Ditanggalkan Kan Kasian Itu Ini Cepat Terjadi Saya Dapat Laporan Jadi Giginya Belum Tanggal Ditanggalkan Jadi Copot Dulu Itu Supaya Mahal Kan Tidak Bagus Jadi Tidak Peri Kehewanan Kita Harus Berbuat Kasih Sayang Juga Sama Hayawan Bukan Hanya Sama Manusia Ini Harus Kita Ingat Jadi Syaratnya Adalah Umur Sebenarnya Kalau Kambing Putih Itu Satu Tahun Kalau Kambing Kacang Dua Tahun Boleh Kambing Putih Itu Kurang Dari Satu Tahun Namun Syaratnya Harus Ada Giginya Yang Poel Yang Tanggal Itu Pun Alami Ya Itu Jadi Kasian Kalau Ditanggal Sampai Dipalu Sama Petil Kasian Jadi Ini yang Harus Perhatikan Kini Mas Saya Sempat Mendengar Kasus Yang Diceritakan Ke saya Gini Ada Orang Beli Sapi Beli Sapi Sapi Itu Besar Seharga Kalau Tidak Salah Harganya Berapa Itu Apa 8 Juta Bagaimana 8 Juta Pada Waktu Itu Ini Jadinya Sekitar 4 Tahun Yang Lalu Kemudian Setelah Nyampe Di Rumah Dilihat Sama Saudaranya Loh Tidak Ada Yang Poel Ini Sapinya Tidak Sain Akhirnya Dikebalikan Dijual Lagi Dijual Seharga 6 Juta Rugi Rugi Besar Kemudian Beli Sapi Lagi Cari Yang Poel Cari Yang Poel Seharga 10 Juta Sapinya Lebih Kecil Daripada Yang Pertama Berarti Rugi Berapa Juta Itu Bawa Pulang Nah Ini Kan Permasalahan Yang Muncul Akibat Salah Paham Di Dalam Memahami Kita Kita Harus Bisa Bagaimana Mengkelirkan Permasalahan Dengan Pemahaman Yang Benar Kemudian Permasalahan Korban Lagi Korban Untuk Orang Mati Jadi Semisal Kakek Kita Yang Sudah Mati Atau Orang Tua Kita Yang Sudah Mati Kita Ingin Berkorban Untuk Kedua Orang Tua Kita Gimana Ulama Berbeda Pendapat Ya Ya Sebagaimana Kitab-kitab Syafi'iyah Dalam Mugnil Mukhtaj Itu Ada Ya Ulama Ada yang Mengatakan Ini Nyampe Apa Sah Ada yang Mengatakan Tidak Sah Dalam Arti Tidak Sah Sebagai Korbannya Tapi Kalau Sebagai Sudah Kauh Ya Dapat Halal Tetap Menyembeleh Halal Disodah Kauh Kan Tapi Untuk Mengugurkan Kesunahan Berkorban Ini Tidak Belum Dapat Menurut Sebagian Ulama Tapi Menurut Sebagian Ulama Yang Lain Ini Sudah Bisa Dikatakan Sah Karena Termasuk Kata Para Ulama Intinya Dalam Menghadiahkan Mahala Untuk Itu Ini Dan Juga Yang Perhatikan Adalah Akekoh Akekoh Itu Hukumnya Sama Persis Dengan Masalah Korban Ya Sehingga Kata Para Ulama Kita Harus Betul Betul Apa Ya Ketika Ada Tuntutan Untuk Akekoh Ada Tuntutan Untuk Korban Ya Berusaha Untuk Melaksanakan Sesuai Dengan Kemampuannya Dengan Arti Kalau Kita Mampu Untuk Berkorban Pakai Sapi Ketuk Kambing Ya Lakukan Kalau Akekoh Ya Pakai Kambing Ya Satu Satu Orang Satu Ini ada Akekoh Ini Permasalah Penting Akekoh Itu Kayak Masum Bayi Laki Laki Atau Bayi Perempuan Itu Sebenarnya Di dalam Kitab Fikis Sudah Sangat Jelas Tidak Ada Perbedaan Dengan Arti Akekoh Cukup Satu Kambing Sementara Ini Yang dipahami Di masyarakat Banyak Memahami Bahwa Kalau Laki-laki Harus Dua Kalau Perempuan Satu Tidak Laki-laki Boleh Satu Perempuan Juga Satu Namun Untuk Sempurnanya Laki-laki Itu Dua Sehingga Redaksi Dalam Kitab Fikir Itu Ada Kitab Akal Luha Wa Akmal Luha Kalau Laki-laki Itu Ingin Sempurna Akikohnya Dua Tapi Kalau Dia punya Satu Sah Saja Itu Dibuat Akikoh Ya Jangan Kemudian Menganggap Tidak Susah Kamu Ini Perlu Ngaji Bahkan Yang menarik Dalam Kitab Hasiatul Bajuri Syekh Ibrahim Al-Bajuri Mengatakan Bagi Orang-orang Fakir Miskin Yang Tidak Mampu Melakukan Akikoh Dengan Kambing Atau Tidak Mampu Melakukan Kurban Dengan Kambing Atau Hayawan Yang Lain Maka Dia Tetap Disunahkan Untuk Berakikoh Atau Berkurban Dengan Hayawan Yang memiliki Darah Yang mengalir Otomatis Yang halal Seperti Ayah Kelinci Ataupun Yang lain Dengan Catatan Mengikuti Pendapatnya Ibnu Abbas Dengan Catatan Mengikuti Pendapatnya Ibnu Abbas Ini kan Enak Sehingga Melia Mengatakan Ini Untuk Melatih Mereka Itu Melakukan Demikian Kurban Pakai Telur Saya Belum Tahu Kurban Pakai Tempe Juga Belum Tahu Walaupun Sudak Pakai Tempe Sudak Pakai Telur Berpahala Tapi Untuk Apa Namanya Dikatakan Kurban Sebagaimana Syariat Yang intinya Mengalirkan Darah Untuk Mengikuti Tindak 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 Lampah Nabi Ibrahim Ini Tidak Pas Sehingga Tadi Itu Uang Pun Tidak Bisa Menggantikan Itu Karena Tidak Ada Istilah Mengalirkan Darah Kalau Uang Itu Bisa Tempe Tempe Tidak Terlur Bisa Disambung Lewat Dialog Interaktif Terima Kasih Ya Itulah Tadi Mukha Dima Atau Kata-kata Bang Antar Yang Telah Disampaikan Oleh Narasumber Kita Terkait Yang Pertama Tadi Ada Masalah Penentuan Hari Raya Tadi Udah Dijelaskan Oleh Bapak Narasumber Kita Dan Yang Kedua Tadi Masalah Problematika Kurban Sangat Banyak Sekali Dan Perlu Dipahami Bagi Seluruh Umat Muslim Yang Ingin Berkorban Agar Tidak Sia Korbannya Kami Informasi Kembali Untuk Wanehuwati Di Luar Sana Yang Ingin Nanya Nanya Yang Mungkin Belum Puas Dengan Penjelasan Yang Telah Dipaparkan Oleh Narasumber Kita 337 4044 Melalui Jalur WA Ataupun Melalui SMS Juga Bisa Atau Juga Bisa Dikirimkan Pertanyaannya Melalui Via Facebook Di Radio Dawah Sunia Jangan Kemana Mana Karena Sebentar Lagi Kita Akan Kembali Setelah Jeddah Salawat Berikut Ini